Halo selulus, bertemu lagi dengan Yudi, bukan nama selita persikatan dari Yugi Lusin Asia dan di belakang ini, dia mau lanjutin tentang hasil dari turnamen Yugi Lusin Asia ke-7 yang bertema World Championship Simulation ini adalah turnamen yang Yudi selenggarakan Agustus 2019 ya, sudah cukup lama dan ini menggunakan Bandlist World Juli 2019 tidak boleh ada kartu eksklusif dan tidak boleh ada kartu beta oke, dan disini kemarin kita sudah melihat untuk rounder pertama dan untuk di video kali ini, Yudi bakal coba bahasnya untuk hasil dari rounder kedua oke, langsung kita lihat aja ke match ke-6 pertandingan antara Phantom yang menggunakan Cyber Dragon vs Darkseid yang dari rounder pertama dan menggunakan Salaman Raid oke, inilah pertandingan pertama antara Phantom yang menggunakan Cyber Dragon dia hanya set 1 Cyber Dragon harus saja dan disini Darkseid itu kartu tangannya oke banget ya tadi ada Searcher untuk Cyber dan juga ada Gazelle walaupun dihalangi oleh Blossom, tapi ternyata ada Cold by the Grave ada Lady 2GB dan dia bakal langsung search Salaman Great Spinny ada Spinny, ada Foxy, waduh disini langsung manggil Mirage Stelio Mirage Stelio digunakan untuk manggil Jack Jaguar dan tadi sepertinya Gazelle itu dia mengirimkan Rage yang betul sekali ada Rage dikirimkan jadi ya permainannya lebih oke daripada rounder pertama karena disini sekarang Darkseid itu memiliki 1 disruption di fieldnya yaitu Salaman Get Rage yang bisa menghancurkan 2 kartu dan disini Cyber Dragon dipanggil langsung disikat aja dengan Rage tapi ada Cyber Dragon kedua langsung dipanggil Megafit bersama dengan Sunlight Wolf tapi di tangan Darkseid itu masih ada Gazelle yang artinya tentunya combo dari Salaman Great oh bahkan ada Fold disini jadi ada 2 Extender secara langsung yang artinya ini pasti fieldnya Darkseid bakal balik lagi Sunlight Wolf dipanggil oke Sunlight Wolf dipanggil dan sepertinya ini bisa manggil Borrell Swords ya Fillscale Borrell Swords langsung saja dipanggil dan kita lihat langsung saya ditabrak oke sepertinya serangan terakhir dan inilah kemenangan pertama untuk Darkseid oke di duel kedua nih Phantom mendapatkan gelihan pertama lagi oke dan oh ternyata langsung dikasih Infinite Impermanence soalnya kalau si Galaxy Soldier ini gak dikasih Infinite Impermanence nah itu dia bisa manggil Cyber Dragon Infinity oke karena S-Plus oh tadi lagi ada Cold Bear Grave bukan S-Plus ini tapi Efek Failure disini kartu di tangan Darkseid dari tadi bagus banget ya karena Gazelle dari tadi ada di tangan oke dan ini juga sangat oke banget ya untuk Wank Second karena di tangannya ada Fusion of Power jadi nanti si Darkseid ini bisa memanggil Violet Chimera tapi ternyata jadi dipanggil langsung ditabrak aja karena memang di field lawan juga tidak ada link monster ya jadi kayaknya Darkseid ingin menyimpan dulu Fusion of Fire oke Core dipanggil langsung disikat oleh Ghost Ogre oh dan ternyata langsung suren dan inilah kemenangan kedua untuk Darkseid oke itulah match ke-6 memang pertanyaannya tadi terlihat agak berat sebelah ya karena memang kartu di tangan dari Darkseid itu bagus banget bahkan di kedua game itu dua-duanya ada Gazelle jadi dengan ini Darkseid langsung lanjut ke babak berikutnya dengan skor 2-0 dan next kita akan melihat pertandingan di match ke-7 antara Sora yang menggunakan Kaiju Veritel melawan Komako yang menggunakan Gemite First Thorn Kill oke ini pertandingan pertama antara Komako VS Sin tapi disini di tangan Komako itu break ya karena World Calis Guardian dua-duanya ada di tangan nah ini sekalipun World Calis Guardiannya masuk ke Graveyard kelihatan sih masih bisa jalan gitu komonya ya tapi sebenernya sih bakal kurang optimal walaupun disini if the World Calis JCR itu berhasil dipanggil sepertinya sih masih kurang juga ya untuk bisa memanggil kombo-komonya misalnya kayak memanggil si Gemite-nya juga agak sulit tapi kita lihat aja tapi sepertinya sih kombo dari Komako itu akan berhenti di satu titik karena memang tadi juga ada beberapa kartu yang ke draw gitu ya jadi breaknya makin lambah bahkan dan kita lihat apakah bakal lanjut oh ternyata langsung invest begitu aja dengan dia mengaktifkan Black Garden oke langsung ditimpa oleh Lava Golem oh disini terlihat scene itu memanfaatkan Black Garden yang dimiliki oleh Komako untuk membuat monster yang di lempar ke Firlau untuk attacknya jadi setengah jadinya disini Dogoran itu bakal strong banget ya dengan attack 3000 ya ini sepertinya kombo tinggal tunggu diserang gitu aja ya karena memang deck dari FTK ini kurang punya strategi lain selain dari oh ternyata langsung ditabrak saja menggunakan Wing Dragon Obra waduh mantap sekali kemenangan dari scene oke inilah duel keduanya disini Komako tentu saya akan mendapatkan geram pertama dan disini kita tidak melihat ada break ya dari tangan Komako karena sekalipun disitu ada Synchro Fusionist masih bisa dibalikin ke decks ya menggunakan Saruja Skull Breath tapi kita lihat dulu aja karena disini kalau ada kesalahan sedikit ya ini bakal kelar ya apalagi di tangan scene ini sebenarnya tidak ada hand trap sama sekali jadi ini lancar aja banget oke seperti itu dia seruja itu mengulihkan Synchro Fusionist rescue ferret dipanggil dan memanggil juga tiga monster termasuk satunya adalah Synchro Fusionist untuk bisa search a brilliant fusion dari deck ini fix ya kombo nya jalan raya banget ini jalan tol banget tidak ada hambatan sama sekali black garden anti tangan dan disini berarti tinggal memanggil si lapis lazuli oke disini dia akan langsung manggil quartz seperti ini setelahnya ya karena dengan quartz dia bisa mengambil si gemlight fusion untuk nantinya digunakan untuk manggil si gemlight master diamond oke kita lihat disini lapis lazuli dipanggil efeknya aktif sepertinya akan diaktifkan untuk memberikan damage yang cukup banyak 5000 damage dan disini sebenarnya sih tinggal panggil itu aja master diamond ya menggunakan brilliant fusion prosesi udah kelar keras itu tentunya ada lebih dari 6 monster yang dipanggil melalui special summon oke ini burn damage kedua langsung diberikan oh belum ternyata pengen manggil banyak hal dulu oke langsung diberikan dan inilah kemenangan pertama untuk komako satu sama oke inilah duel penentuan antara komako versus Synchro dan di tangan komako sih sebenarnya gak terlalu gimana-gimana ya tapi di trapnya Synchro ini adalah artifact sanctum yang ini kalau diaktifkan oh ternyata masih belum diaktifkan disini Synchro ingin menunggu dulu sepertinya ya untuk komako mengeluarkan oh langsung sanctum diaktifkan untuk manggil saya wah ini sangat menyulitkan juga untuk komako karena disini komako pun tertahan untuk manggil monster dragon saja karena ada god dragon waduh wah ini tinggal ditambah aja dan winged dragon of ra itu langsung diberikan ke virlon nah pakasin bakal menyerang lagi menggunakan winged dragon of ra yang biasa seperti pada halnya di giliran pertama tadi di duel pertama oke langsung kembali dan disini Synchro sepertinya akan langsung manggil the winged dragon of ra kita lihat oke winged dragon of ra itu terpanggil dan langsung ditabrak berikutnya saja dengan 3 monster serangan terakhir dari winged dragon of ra dan adalah kemenangan kedua untuk Synchro 2-1 oke memang deck FTK itu sangat oke banget ya karena kita bisa langsung menghabiskan life point lawan dalam satu giliran atau memang dari segi resiko cukup tinggi dan disini juga deck Synchro itu merupakan deck control jadinya ya memang cukup wajar ya kalau deck combo itu kalah dengan deck control tapi tadi unik banget ya Synchro itu bisa menghabiskan life point lawan betul-betul kedua-duanya itu dengan winged dragon of ra disini Synchro langsung lanjut ke beberapa berikutnya dengan skor 2-1 dan next di match ke 8 kita akan melihat pertandingan antara HH versus Sotunomi yang berasal dari ronde pertama oke ini pertandingan antara Sotu versus HH disini HH itu menggunakan Thunder Dragon Sotu menggunakan serangan great tapi ternyata kartu di tangannya kurang oke jadi dia hanya set 2 kartu dan manggil Kusedia dan disini HH langsung mencoba untuk manggil beberapa monster dari Thunder Dragon kayak Thunder Dragon Fusion digunakan untuk manggil Titan tapi kena impermanence jadinya disini Titan tidak bisa menggunakan efeknya untuk menghancurkan kartu lainnya dan disini cukup unik ya karena disini HH itu berakhir dengan 2 Titan tapi kartu di tangan Sotu juga cuma ada 2 sih ya dan tidak ada apapun langsung surrender begitu aja ternyata oke ini duel kedua disini kartu di tangan Sotu tidak begitu buruk karena masih ada Sinet Mining bisa search Lady Debug disini Lady Debug itu dia search Gazelle dan di tangan dari HH tidak ada sama sekali Disruption oke jadi ini jalan tol banget untuk Sotunomi bahkan di tangannya pun ada Rage jadi disini Sotunomi itu bisa mengirimkan kayak Roar gitu ya jadi bakal punya 2 Disruption oke ada Roar ada Rage dan tadi ada Code by the Brave langsung disikat aja pakai Roar ternyata si Darknya itu oke oh Phoenix nah ini agak sedikit kesalahan ya disini HH itu memanggil monster di tempat yang ditunjuk oleh si Sunlight Wolf karena ya itu bisa membuat si Sotu ini bisa recover monster dari Graveyard tapi disini HH itu punya Colossus nah tapi juga bakal kesuditan sih ya kalau ternyata disini Sotu itu bisa memanggil kayak Borel Sword tapi disini sepertinya Sotu dimilih untuk memanggil Hitleo tadi Hitleo ingin menghilangkan background ternyata backgroundnya adalah si Scapego tapi disini sepertinya Sotu berhasil menggunakan cukup banyak monster oke dan ternyata diperkecil oke ada Violet Chimera langsung dilibas begitu aja dalam satu giliran satu Summer oke dan inilah duel penentuan antara HH versus Sotu disini HH mendapatkan giliran pertama ya kemungkinan disini HH ingin coba set minimal satu Colossus gitu ya untuk menghindari searching dari kartu-kartu Salaman Grey oke disini Titan dipanggil menggunakan Dragon Fusion dan Thunder Dragon Colossus juga ada di field nah ini fieldnya lebih oke sih ya dibandingkan dengan pertama tadi dua Titan mending satu Colossus satu Titan gitu ya tapi ternyata tadi disini Colossusnya sendiri kena negat gitu ya jadi disini Sotu masih bisa searching dan disini juga ada Gazelle oke Miratitalu dipanggil oke kena Call by the Grave Dragon Hawknya oke Sunlight Wolf dipanggil hit Leo dua kali hit Leo mengurangi attack dari Colossus dan akan langsung coba menyerang tapi emang ini belum bisa membuat lifecoin HH itu menjadi 0 ya tapi sangkanya fieldnya kosong tapi disitu ada Thunder Dragon Hawk tapi kena Aurora dan ada Thunder Dragon Duo disitu oh kena Ice Blossom oke oh disini oh belum ya ternyata ya oke wah mantap sekali Thunder Dragon Fusion kembali ke tangan dan disini langsung memanggil Titan nah tapi efek dari Titan itu bisa dihalangi dengan battle links tapi Titan itu gak one support turn jadi dia bisa ngacurin dua kali serangan kedua 3200 3200 tinggal tersisa 3200 saja dan ini sangat oke sekali oh dan ternyata disini Shotunomi tidak menggunakan Super Chronization ada yang enak mungkin disini Shotunomi tidak membuat Dragostapelia oh sayang sekali ya karena ini memang sampuk banget sebenarnya untuk Dragostapelia tapi karena disini Shotunomi memilih untuk menggunakan Foxy malah efeknya dan sebenarnya tadi tidak melakukan apapun disini Super Chronization pun tidak bisa digunakan karena Super Chronization butuh discard satu kartu untuk mengaktifkan efeknya oke serangan terakhir dan inilah kemenangan untuk HH dengan skor 21 oke itulah pertandingan di match ke delapan antara Thunder Dragon dari HH versus Salaman Gued dari Shotunomi sayang sekali tadi di duel pertama emang agak break dan seperti tadi Shotunomi itu tidak memiliki Dragostapelia di ekstradak jadi tadi Super Chronizationnya tidak terlalu efektif dan dengan ini HH langsung lanjut ke babak berikutnya dengan skor 21 oke dan untuk di match ke sembilan ini ternyata Noob King itu tidak hadir waktu itu ketika jadwal turnamenya jadi langsung jadi disqualifikasi yang artinya Senenda selagi-lagi dapat kursi gratis untuk lanjut ke babak berikutnya ke semi-final dan untuk video berikutnya mungkin nanti udah bakal bahas untuk di match ke sepuluh ini ya di semi-final pertandingan antara Darkset versus Sora oh iya di kali ini juga Judy sedang membuka untuk turnamen yang terbaru untuk turnamen juga di Indonesia ke delapan disini Judy menggunakan tema Master Rules ke 3.5 ini bisa seluruh akses di Discord juga di Indonesia linknya ada di deskripsi video di bawah ini silahkan dibaca aja tapi yang pasti secara general sih special rulesnya adalah tidak boleh menggunakan link monster dan disini setiap pemain itu harus membawa Master Rules 2020 di main day disini tidak boleh ada TCG eksklusif dan disini tidak boleh ada kartu anime, manga, dan juga video game jadi bonusnya menggunakan OCG Januari 2020 pendaftaran akan dibuka sampai tanggal 26 Februari 2020 dan waktu turnamennya 29 sampai Sabtu Maret 2020 mungkin aja bisa selesai di tanggal 29 Februari tapi kalau ternyata nanti player-nya ada banyak pesertanya ada banyak bisa aja bakal Judy batasin untuk pesertanya jadi silahkan aja untuk yang pengen ikutan langsung join Discord juga di Indonesia linknya ada di deskripsi video di bawah ini dan langsung lihat aja ke informasi turnamen yang ada disini dan biasanya juga di Discord ini kadang-kadang kayak moderator itu suka bikin turnamen juga bahkan kayak sekarang kayaknya lagi ada turnamen ini kalau nggak salah turnamen Wajo Pro IS ya bisa dilihat disini ada historinya disini histori pertandingannya jadi ya selain turnamen yang diselenggarakan juga biasanya ada turnamen-turnamen lain yang diselenggarakan untuk game mission jadi memang cukup beragam ya kalau jadi pro body lebih sering untuk mengadakan di Wajo Pro versi tapi ada juga yang mengadakan di Wajo Pro IS ada juga yang ada di Dueling kalau misalnya banyak-banyak juga bisa ngadain di Dueling Book atau Nexus yang pasti silahkan langsung join aja ke Discord video list Indonesia oke jumpa subscribe untuk terus mendapatkan update terbaru dari juga video list Indonesia berlain dan share juga video ini terutama kepada sebu list yang suka dengan turnamen sampai jumpa di video video linknya dan jelah terus video list Indonesia sub indo by broth3rmax